Bos sudah menyapa mereka ibi awal, mengatakan pimpinannya bos akan datang hari ini dan namanya adalah Rekha Valkyrie. Mereka mengira, Citra Rekha adalah bos yang berperut besar, tetapi tidak disangka dia begitu muda dan energi. Empat pelayan cantik bergegas ke sisi Rekha dan membungku, selamat datang Tuan Valkyrie. Tuan Valkyrie, silakan ikut denganku, ruangan mewahmu sudah siap. Rekha berteriak pada Bensu, ayah, ibu, Tokia, ayo kita masuk. Keluarga Bensu sudah tercengang sejak tadi. Mereka tidak menyangka, pelayan cantik itu akan begitu hormat pada Rekha, bahkan membungku untuk menyambutnya. Perlu diketahui, saat mereka menyambut Hendi, hanya memberi senyuman profesional. Empat pelayan cantik buru-buru berjalan ke sisi Bensu. Tuan, izinkan aku membantu kamu membawa pakaian. Nyonya, aku akan membantu kamu membawa tas. Keluarga Bensu sedikit tersanjung, lalu memberi pakaian dan tas tangan dengan kaku. Kemudian, dipimpin oleh empat pelayan cantik, berjalan masuk ke Kingslay dengan Linglung. Pelayan cantik membawa mereka masuk ke ruangan yang sangat mewah. Baru saja hendak masuk, suara terkejut Hendi tiba-tiba terdengar di belakang. Kalian, bagaimana cara kalian masuk? Beberapa orang menoleh, menyadari Hendi dan Hendar duduk di lokasi umum di lobi. Bensu tiba-tiba mulai merasa bangga dan menghembuskan napas kebencian. Menantu laki-lakiku sangat berkemampuan, tanpa kartu anggota tanpa janji, sudah bisa langsung masuk. Oh iya, kenapa kalian makan di lobi? Atau datang ke ruangan kami, biarkan kalian melihat dunia. Afril juga memerintahkan pelayan cantik dengan wajah bangga. D, letakkan dulu barang-barang kami di ruangan. Baik, bibi. Pelayan cantik dengan manis mengiyakannya. Baru pada saat itulah, Hendi dan putranya menyadari empat pelayan cantik yang menyambut mereka masuk dan dengan inisiatif membantu mereka membawa barang. Dan di sisi mereka, hanya ada seorang pelayan yang menyapa mereka masuk, bahkan mengabaikan mereka. Perlakuan ini tampak jelas berbeda. Kali ini giliran Hendi ayah dan putranya yang merasa sangat malu. Bensu melanjutkan, Afril, Tokia, kalian masuk duluan. Aku dan Reka akan merokok di luar, berbicara sebentar dengan dekan Hen. Afril masih belum cukup menyombongkan diri, tidak mau masuk, tetapi Tokia menyeretnya dengan paksa. Bensu menarik Reka dan duduk di samping Hendi dan putranya, menyemburkan lingkaran asap. Bensu berkata, awalnya berpikir ingin menelepon kalian, memberi tahu untuk hadir pesta pernikahan Tokia bulan depan. Tapi karena hari ini sudah bertemu, aku akan memberi tahu langsung. Hati hendar bergetar, sangat cemburu, paman mas Hita, mengapa pernikahannya diatur begitu cepat. Setahu aku, mereka berdua belum lama menjalin hubungan, jadi lebih bok berhati-hati. Kenai orang, kenal wajah, tetapi belum tentu kenal hati. Bensu menghela nafas dan berkata, hei, itu sudah pemikiran kuno. Anak muda saat ini memperhatikan cinta yang bebas, jadi generasi tua seperti kami tidak ikut campur. Tidak penting apakah punya uang atau tidak. Yang paling penting, anak-anak sating menyukai. Terlebih lagi, mereka yang tidak punya uang dan kekuasaan tidak akan bisa menarik perhatian Tokiaku, benarkan. Aku percaya pada pandangan Tokia. Wajah Hendi dan putranya langsung memerah. Ini jelas-jelas sedang menyindir mereka, tidak kaya atau berkuasa seperti menantunya. Mereka tersenyum ringan, ayah, kita kembali ke ruangan dulu, jangan biarkan ibu dan Tokia menunggu lama. Bensu mengangguk, um, kita kembali ke ruangan dulu. Pak Hen, nanti pergi ke ruangan untuk minum segelas. Setelah itu, keduanya bangkit dan pergi. Hendi tidak menanggapi, hanya mengisap rokok dengan kasar untuk melampiaskan ketidakpuasannya. Pelayan cantik itu buru-buru berjalan ke sisi Hendi, Tuan, dilarang merokok di lobi, tolong padamkan. Hendi hampir tidak bisa bernapas. Barusan Bensu dan Reka merokok di sini, kalian tidak peduli, mereka baru saja pergi, langsung dilarang rokok di lobi. Hari sial apa ini? Bensu yang berjalan ke depan pintu, menoleh, dik, mengalah padanya, biarkan mereka merokok sampai selesai. Pelayan cantik, baik, Hendi, sialan, baru saja memasuki ruangan, Reka mengacungkan jempol pada Bensu, sedikit menyanjung, ayah, luar biasa. Bensu tersenyum tulus, naha, tentu saja. Kalian tidak melihat, wajah Hendi barusan berubah menjadi warna hati babi. Setelah ditekan oleh Hendi di rumah sakit begitu lama, itu adalah pertama kalinya dia merosot di tanganku. Afril sangat tidak puas terhadap ini, menegur Bensu, bodoh, barusan buat apa kamu memintaku masuk. Aku juga ingin memberitahu mereka bahwa keluarga kita Reka telah menerima dekan senior sebagai murid, dinas perdagangan dan perindustrian harus menghormatinya. Hef, putranya tidak sebanding dengan Reka kita, bahkan memegang sepatunya pun tidak cocok. Hati Reka merasa sangat senang. Di samping, Tokya tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak bisa mengerti pemikiran orang tuanya. Tapi, apakah itu benar-benar lega? Afril mengeluh lagi sebentar, kemudian mulai membolak balik menu. Setelah melihat beberapa halaman menu, Afril menghela nafas sebentar, makanan di restoran besar ini tidak mahal, ada beberapa yang harganya Rp20.000 per porsi. Tokya sedikit mengernyit Rp20.000. Mana mungkin, Afril mengangkat menu, lihat sendiri, mungkinkah aku berbohong padamu? Tokya melirik, tiba-tiba tertawa, Bu, kamu lihat dengan jelas, harganya dalam ribuan, bukan satuan. Hidangan ini Rp20.000.000. Apa? Bola mata Afril hampir jatuh ke bawah Rp20.000.000 per porsi. Apakah masakan ini terbuat dari emas? Bensu sedang merokok, menekan keterkejutannya, Hef, wanita tua tidak memiliki pengetahuan, hidangan Rp20.000.000 di sini, itu sangat normal. Afril menatap Bensu, kamu berkata seperti tidak terkejut sama sekali, puntung rokokmu hampir terbakar. Ah, sial, Bensu dengan cepat memuntahkan puntung rokoknya, tapi meski begitu, bibirnya terbakar dan muncul gelembung. Afril berkata dengan sedih, hidangan di dalamnya, bisa mengimbangi gaji Bensu satu bulan. Reka, kita benar-benar tidak mampu makan di sini, atau kita ubah tempat makan. Reka tersenyum ringan, ibu, ayah, pesan saja, semua konsumsi kita di sini gratis. Gratis. Semua tatapan mata berbinar keluarga mas Hita jatuh pada Reka. Identitas terhormat seperti apa, baru bisa mendapatkan kata gratis. Di lobi, Hendy dan putranya tampak marah dan sangat malu. Hendy menggertakkan giginya dan berkata, sial, bukankah Reka itu mengandalkan hidup pada Tokia, bagaimana dia bisa begitu cakap? Hendar berkata, ayah, abaikan saja. Nanti, kamu akan merawat bos hotel, bos Bulzar. Jika dia sembuh, kita juga akan memiliki wajah di depan bos Bulzar. Pada saat itu, kamu minta bos Bulzar untuk menghapus keanggotaan Reka dan usir dia keluar, bukankah dendam terbalaskan? Hendy mengangguk, urn, benar juga. Oh iya, Hendar, kamu juga harus bekerja keras. Nanti, tampil dengan bok di depan putri bos Bulzar, Katie Bulzar, dapatkan dia. Jika kamu bisa menikahi Katie, maka identitas dan status kita akan dengan mudah menghancurkan keluarga Bensu. Hendar tersenyum, ayah, jangan khawatir, aku telah menyelidiki semua informasi tentang Katie, jamin pasti bisa mendapatkannya. Lihat, Katie sudah datang. Tidak jauh di sana, dua sosok yang menarik perhatian berjalan menuju ke sisi ini, penampilannya tampak sangat cerdas. Salah satunya ternyata adalah putri bos Bulzar, Katie. Satunya lagi ternyata adalah Astina. Ngomong-ngomong, kali ini Hendy merawat bos Bulzar, karena Astina yang merekomendasikannya. Astina dan Katie adalah teman sekelas dan teman sekamar di kampus, memiliki hubungan yang bok. Hanya saja, setelah Katie pergi sekolah ke luar negeri, hubungan antara keduanya mulai datar. Kali ini, begitu Katie kembali ke negara, Astina tidak sabar untuk menghubunginya dan ingin memeluk pahanya. Meskipun keluarga Katie tidak sebanding dengan empat keluarga besar, namun masih terhitung keluarga besar, menjalin hubungan yang baik dengannya, ini akan membawa manfaat yang tak berujung bagi Astina. Dia dengar ayah Katie, bos Bulzar, menderita sakit kepala yang parah dan tak kunjung sembuh. Jadi dia menghubungi Hendy, meminta Hendy untuk menyelamatkan bos Bulzar. Entah itu bisa disembuhkan atau tidak, setidaknya dia sudah menunjukkan niat hatinya, Katie pasti akan berterima kasih padanya. Katie khawatir, Astina, penyakit ayahku ini bahkan telah mencari dokter internasional yang terkenal pun tidak bisa sembuh. Dokter yang kamu undang, bisakah menyembuhkannya? Astina menenangkannya, jangan khawatir, Katie, yang aku cari ini, jangankan kota Geffen, bahkan seluruh provinsi Omada juga merupakan pemimpin dalam industri medis. Meskipun tidak dapat disembuhkan, setidaknya akan ada sedikit efek penyembuhan, mengurangi rasa sakit paman. Katie menghela nafas, urn, sekarang hanya bisa berusaha semampunya. Pada saat ini, Hendy dan Hendar datang menyambutnya. Hendar hanya melirik Katie, langsung membuat Katie terkejut, hati tergerak. Dia memandang Katie dengan terpesona, air liurnya sudah hampir menetes. Ini membuat Katie merasa sedikit jijik. Setelah Astina secara singkat memperkenalkan kedua pihak, Hendar ingin berjabat tangan dengan Katie, tetapi Katie mengabaikannya, ayo pergi, aku akan membawamu menemui ayahku. Hendar sedikit canggung, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengikuti di belakang, matanya terus berfokus pada bokong Katie. Di tengah perjalanan, Astina tiba-tiba menerima telepon dari Greg, memintanya untuk segera kembali ke perusahaan, mengatakan ada masalah penting yang ingin didiskusikan. Tidak punya pilihan lain, Astina harus kembali dulu. Katie membawa Hendy dan putranya ke kamar ayahnya. Meskipun bos Bulzar baru berusia awal 60-an, penyakitnya telah membuatnya menjadi pria tua berusia 70-an atau 80-an tahun, dengan rambut beruban dan penampilan yang lesuh. Pada saat ini, tangannya memegang kepala, sesekali menepuk kepalanya dua kali, mengerang kesakitan. Tampak jelas, dia sedang sakit kepala. Katie buru-buru berjalan dan memijat kepala ayahnya dengan sedih. Ayah, aku telah mengundang dokter otak terbaik di Provinsi Omada kemari. Biarkan dia mengobatimu, sakit kepalanya akan segera sembuh. Bos Bulzar menghela nafas lagi dan lagi. Hei, penyakitku, aku yang paling tahu jelas, tidak bisa disembuhkan. Kamu tidak perlu peduli padaku, urus saja bisnis di hotel. Katie berkata, ayah, orangnya juga sudah datang, coba saja, mungkin saja akan berhasil. Bos Bulzar tidak berdaya, lupakan saja, terserah kalian saja. Katie buru-buru mengedipkan mata pada Handy. Handy buru-buru berjalan, mengeluarkan kotak akupuntur, berkata, Tuan, jangan bergerak, aku akan melakukan akupuntur untukmu sekarang. Tidak berkata melakukan akupuntur sampai penyakitnya sembuh, setidaknya bisa menghilangkan sebagian besar rasa sakitmu. Bos Bulzar tertawa kosong. Dia tidak tahu apakah dokter ini benar-benar cakap atau tidak, tetapi sangat pandai membual. Begitu banyak ahli otak di dunia yang tidak punya cara, aneh rasanya jika seorang dokter kecil pengobatan tradisional bisa menyembuhkannya. Kesan pertama Bos Bulzar tentang Handy tidak terlalu bagus. Handy dengan terampil menusukkan jarum untuk Bos Bulzar. Bagaimanapun juga, Handy adalah seorang dokter tradisional senior, metode akupunturnya masih sangat terlatih. Seperti kata pepatah, orang dalam melihat metodenya, orang luar melihat kegembiraan, orang awam seperti Katie, melihat teknik mahir Handy, menaruh harapan tinggi padanya. Segera, akupuntur selesai. Kepala Bos Bulzar ditusuk dengan jarum perak, seperti seekor landak hidup. Handy menghela nafas lega, Sudah, setelah akupuntur selesai, lima menit kemudian tarik jarumnya, rasa sakitnya akan berkurang setengahnya. Katie berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih, Tuan Hen. Namun, sebelum selesai berbicara, dia dengan jelas memperhatikan sudut mulut ayahnya berkedut. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya berkedut, kemudian melemah dan jatuh ke tanah. Ah, Katie terkejut, Ayah, ada apa denganmu? Handy tampak cepat dan memeluk Bos Bulzar untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Setelah melihat lebih dekat pada Bos Bulzar, keringat dingin Handy pun mengalir. Wajah Bos Bulzar pucat dan napasnya tidak lancar, jelas akupuntur telah gagal dan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah di otak. Kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan permanen pada otaknya. Dia sangat meremehkan kondisi penyakit Bos Bulzar. Bahkan ada darah yang mengalir keluar dari telinga Bos Bulzar. Ini adalah gejala infak serebral. Jika tidak diselamatkan, Bos Bulzar pasti akan mengalami infak serebral, kemungkinan kematiannya adalah 70 hingga 80 persen. Namun, dengan keterampilannya ini, dia tidak mampu mengatasi penyakit tingkat ini. Tamatlah, jika terjadi sesuatu pada Bos Bulzar, dengan kekuatan keluarga Bulzar, pasti bisa bunuh dirinya dalam hitungan detik dan menit. Kathy menjadi cemas, Dr. Han, ada apa dengan ayahku? Hendy menelan ludah dengan liar, menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Dia diam-diam menyeka darah dari telinga Bos Bulzar, berpura-pura tenang dan berkata, tidak ada, ini tanda normal. Perawatan selanjutnya, tidak bisa aku lakukan sendiri. Hendar, pergi dan panggilkan Bensu kemari, biarkan dia membantuku. Dia siap menjebak Bensu dan biarkan dia menanggung kesalahan dirinya. Hendar juga menyadari situasinya tidak baik, bergegas keluar untuk meminta bantuan Bensu. Di sini, keluarga Bensu menikmati makanan lezat dengan gembira. Saat Hendar mengatakan ini berkaitan dengan nyawa seseorang, Bensu menjadi cemas. Hati seorang dokter seperti hati orang tua, di hati Bensu, besarnya langit dan bumi, ibi besar nyawa seseorang, dia bersiap membantu menyelamatkan orang. Tapi Afril tidak berpikir sebanyak itu. Dia membenci keluarga Hendy dan tidak ingin Bensu pergi membantu. Hendar hanya bisa memohon, anggap aku mohon pada kalian, jangan menunda waktu, jika tidak, maka nyawa benar-benar melayang. Selain itu, jika kalian benar-benar bisa menyembuhkan Bos Bulzar, apakah Bos Bulzar akan memperlakukan kalian dengan buruk? Ini adalah kesempatan bagus bagi keluargamu untuk melambung ke langit. Hati Afril tergerak dan dengan enggan setuju. Di bawah pimpinan Hendar, datang ke kamar Bos Bulzar. Hendy buru-buru memerintahkan Bensu, Bensu, kamu bantu aku mengangkat kepala Bos Bulzar, aku akan melakukan akupuntur untuk Bos Bulzar. Bensu buru-buru setuju, baik, dia hendak membantu, tetapi Reka menghentikan Bensu, ayah, kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Reka bisa melihat, Bos Bulzar ini adalah gejala infak serebral. Dengan keterampilan Bensu dan Hendy, mungkin hanya bisa membuat orang itu mati. Hendy memelototi Reka dengan senit, berdiam diri dan tidak menyelamatkan orang, apakah kalian bisa menjadi dokter? Bensu menepis tangan Reka, melangkah maju dan membantu, Nona Bulzar benar, Reka, jangan hentikan aku, menyelamatkan orang itu lebih penting. Reka menghela nafas, hei, sepertinya aku harus menyelamatkan orang lah, hal ini. Bensu membantu Hendy mengangkat kepala Bos Bulzar, Hendy sibuk mendesinfeksi jarum perak dan mempersiapkan aku puntur. Tetapi begitu dia hendak melakukan aku puntur, dia menatap Bensu dengan ngeri, sialan, Bensu, apakah kamu menyentuh jarum perak yang kutancapkan di kepala Bos Bulzar? Telinga Bos Bulzar mengeluarkan darah. Ini adalah gejala infak serebral. Ini semua karena kamu menggerakkan jarum perak sembarangan, menyebabkan Bos Bulzar menderita infak serebral. Apa? Dua kata infak serebral itu seperti guntur, meledak di benak Katie. Mata Katie menjadi gelap dan ambruk di sofa. Infak serebral, sangat mematikan.